selamat menikmati di sini kita bertemu kembali dalam pembelajaran yaitu pembelajaran olahraga atau PJUK awal semester 2 sebelum kita belajar pembelajaran olahraga marilah kita terlebih dahulu berdoa supaya pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang manfaat oleh Allah SWT amin yulah hadirin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wabarik wa salim sayulillahimul fatiha a'udubillahi minashayimtonirrojim bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahi rabbil alamin arrohmanirrohim maliki ya umid din iya kana wudu wa iya kana sta'im ihdina syirat al-mustaqim syirat al-ladina'an ma'am ta'alayhim go'iril mangdu bi'alayhim wa la'ubdallin amin alhamdulillahi rabbil alamin ya pada pembelajaran PJUK di awal semester 2 ini kita akan mempelajari sedikit tentang gerak bertumpu dan keseimbangan dalam aktivitas 6 lantai ya aktivitas 6 lantai apa yang dimaksud dengan 6 lantai 6 lantai adalah 6 atau kegiatan olahraga yang gerakannya dilakukan pada lantai dan biasanya menggunakan alas berupa matras jadi 6 lantai menggunakan alas berupa matras hampir matras itu hampir menyerupai kasur tapi matras itu khusus untuk olahraga matras berfungsi sebagai alat bantu untuk mengurangi terjadinya kecelakaan hal itu dikarenakan saat melakukan gerakan senam lantai sering bersentuhan langsung dengan lantai jadi untuk menghindari mengurangi terjadinya kecelakaan pada waktu memperagakan latihan senam lantai dalam praktiknya senam lantai banyak menggunakan gerakan seperti berguling melompat meloncat berputar di udara bertumpu dengan kaki dan juga tangan untuk melatih keseimbangan di sini di tema lima ini yang kita bahas senam lantainya adalah gerakan bertumpu dan keseimbangan salah satu gerakan dasar pada senam lantai adalah gerakan bertumpu gerakan bertumpu bisa menggunakan kaki sebagai tumpuan bisa juga menggunakan tangan contoh gerakan bertumpu menggunakan kaki adalah gerak menirukan pesawat terbang gerak menirukan burung bangau kedua gerakan ini bertujuan untuk melatih keseimbangan selain itu ada juga gerakan bertumpu menggunakan kedua kaki yaitu gerakan menirukan kata meloncat nomor nomor satu yaitu kombinasi gerakan bertumpu dan keseimbangan menirukan pesawat terbang gerak menirukan pesawat terbang bertumpu pada satu kaki kedua tangan direntangkan ke samping untuk menjaga keseimbangannya gerakan sikap menirukan pesawat terbang melatih keseimbangan serta konsentrasi agar lebih fokus dalam menyeimbangkan tubuh itu itu adalah latihan gerakan menirukan pesawat terbang itu ada gambarnya disini ada tahap untuk cara melakukan sikap menirukan pesawat terbang jadi yang pertama posisi badan kita berdiri tegak selanjutnya kedua tangan direntangkan ke samping tangan nah selanjutnya badan dibungkukkan membungkuk bersama kaki kiri bisa sebaliknya jadi kaki kiri bisa kaki kanan bisa diangkat sehingga posisi badan dan kaki menjadi tegak lurus seperti gambar yang di bawah tegak lurus posisi pandangan tetap menghadap ke depan salah satu kaki kaki kanan salah satu kaki kaki kanan atau kaki kiri bisa menjadi tumpuan terus ditahan gerakannya sebentar sambil kalian berhitung itu adalah gerakan menirukan pesawat terbang jadi untuk melatih keseimbangan kalian yang kedua kombinasi gerak bertumbu dan keseimbangan menirukan burung bangau yang ini sama ini adalah tujuannya juga melatih keseimbangan ini juga bertumpu dengan satu kaki menirukan gerakan burung bangau juga melatih keseimbangan tubuh gerakan ini juga bertumpu pada satu kaki itu adalah gambar contoh gerakan menirukan burung bangau tang caranya juga berdiri tegak yang pertama kedua tangan direntangkan ke samping diangkat salah satu kaki dan ditekuk ke depan salah satu kaki juga menjadi tumpuan juga sama ditahan ditahan dengan beberapa hitungan jadi ditahan kalian bisa berhitung selanjutnya gerakan meloncat gerakan meloncat adalah gerakan yang menirukan jalannya hewan katak atau katak meloncat gerakan ini dilakukan meloncat dengan kedua kaki bersama-sama menyerupai lompatan yang dilakukan oleh katak gerakan meloncat ke depan dilakukan harus berulang-ulang jadi tidak hanya satu kali saja gerakan mendaratnya juga serupa dengan gerakan mendaratnya yang dilakukan oleh katak yaitu dengan menggunakan kedua kaki serta menggunakan kedua tangan sebagai tumpuan keseimbangan jadi itu dilihat dampannya meloncat jadi awalnya jongkok ya tumpuannya kaki sama tangan kedua-duanya kedua kaki dan kedua tangan setelah itu mendaratnya juga menggunakan kedua kaki sebagai tumpuan mendaratnya menggunakan kedua kaki sebagai tumpuan gerakan meloncat meningkatkan kekuatan otot terutama otot kaki demikian penjelasan dari Pak Iksan yang tidak terlalu banyak semoga yang pembelajaran tentang bertumpu dan keseimbangan bermanfaat bagi anak-anak kelas 3 semuanya apabila ada penjelasan cara Pak Iksan menerangkan ucapan atau kata-kata di pembelajaran yang kurang baik Pak Iksan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Pak Iksan pesan untuk kelas 3 tetapi jaga kebersihan dan kesehatan tubuh kalian jika keluar rumah dan bermain jangan lupa menggunakan masker rajin mencuci tangan berolahraga dan konsumsi makanan dan minuman yang bergisi tetap semangat kalian belajarnya di rumah dan mengerjakan tugas di rumah walaupun kondisi wilayah kita sekarang masih seperti ini kalian kerjakan tugas latihan soal PJUK dengan teliti dan dengan benar demikian untuk pembelajaran PJUK hari ini sekali lagi kalau ada kata-kata Pak Iksan menjelaskan yang kurang berkenan Pak Iksan mohon maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.